Pemirsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi memiliki Ketua Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PT MSI. Kali ini sebagai Ketua PT MSI, dinahkodai langsung oleh Arahman Sayuti. Kegiatan ini disambut baik oleh Bupati Tanja Barat, Anwar Sada. Bertempat di ruang Aula Kantor Disparpora, Tanjung Jabung Barat, Sabtu pagi, dikelar pengukuhan pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PT MSI. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Tanja Barat dan para pengurus terbaru PT MSI. Dengan harapan dengan dikukukannya Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PT MSI di Tanja Barat, tentunya dapat membawa perubahan dan kemajuan dalam bidang olahraga tenis meja. Bupati Tanja Barat, Anwar Sada dalam sambutannya mengatakan, ia sangat mengapresiasi atas telah dipentuk dan dikukukkan pengurus terbaru PT MSI atau yang disebut Persatuan Tenis Meja. Dengan telah dilakukan pengukuhan dan pengurusan terbaru Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PT MSI periode 2024-2028. Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PT MSI periode 2024-2028. Pengurus Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PT MSI periode 2024-2028. Sementara itu, Ketua PT MSI yang baru dilantik dan dikukukkan, Arrahma Sayuti, dalam sambutannya mengatakan olahraga tenis yang ia nakkodai ini. Ia pastikan akan berkontribusi dalam hal berbagai kegiatan event olahraga, terkhusus ketika menghadapi porop-prov mendata, minimal dapat menyumbang medali. Selain itu dijelaskan, Rahma Sayuti, usai melakukan pengukuhan Bupati Tenjaparat Anwar Sadat, turut membuka turnamen Bupati Cup, khusus olahraga tenis meja. Bahkan Bupati Cup ini turut menghadirkan dua atlet nasional tenis meja, yakni Gusti Yayat dan Hendra. Acara Bupati Cup ini pelatikan PT MSI, tanyaan yang membangun ini beriode 2024-2028. Dan yang membanggakan bagi saya adalah banyak Bupati Kota yang nelpon, yang WA Bupati juga tadi malam, juga saya banyak. Foto Pak Bupati ini dengan saya, saya pilih pejiratnya. Oji Yayat yang sebetulnya ditanggir dari, OPEP terkamer Bupati Cup. Ternas Kabupaten Kota ini, hanya Kabupaten Tanjir Jambung Barat yang berkesanakan OPEP Bupati Cup. Dalam sambutan yang sama, Ketua KONI Tanjaparat, Syarifuddin mengatakan, dengan terbentuknya kepengurusan baru Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, setidaknya dapat menggenjot olahraga tenis meja, serta dapat menimbulkan kembali gairah pecinta olahraga tenis meja, terkhusus dalam menghadapi por-prov mendata. Di sini tidak banyak yang harus saya sampaikan. Jadi saya harap kepada perusahaan baru, untuk lebih aktif dan kegiatan, dalam melaksanakan suatu kegiatan dan kegiatan, di capak barang lain. Kita tak harap, jangan sampai kita membutuhkan suatu kursus ini di Kampung, dan selama ini, untuk BDMS ini memang durang atas kegiatan-kegiatannya. Makanya prestasi di pop-up yang lalu, dan sebeginya ini dihir. Terima kasih.